Jalan Sumatera Lintas Tengah di Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, minggu malam terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai hampir setengah meter sempat membuat akses lalu lintas kendaraan antar provinsi melalui jalur ini terputus selama beberapa jam karena menunggu air surut. Kemacetan ratusan kendaraan baik mobil dan motor terjadi di jalur ini. Banjir di lintas Jalan Sumatera Lintas Tengah di Lampung Utara ini terjadi di dua titik gorong-gorong di Dusun Geraha Wisata dan Turunan Sumpit, Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan. Banjir terjadi karena drainase di sisi jalan yang telah mendangkal tidak mampu menampung debit air hujan lebat yang sekitar tiga jam. Air pun meluap ke jalan raya. Jadi kita bisa saksikan bersama kalau kendaraan roda dua dan roda empat masih bisa dilalui pelan-pelan. Namun informasi yang di sana, yang di Sumpit, Bang Tanjung, informasi untuk kendaraan air dua tidak bisa dilalui. Oleh sebab itu habis ini kami mau melakukan pengetahuan yang ada di Bang Tanjung. Selain jalan lintas Sumatera, banjir juga merendam wilayah permukiman. Ketinggian air yang merendam jalan desa bahkan sudah mencapai selutut orang dewasa. Tadi sulit untuk dilewati tadi Bang ya? Tidak, tidak bisa untuk dilewati. Tapi kalau untuk motor, belum bisa karena ada tujuan dua tahun yang lalu. Motor hanya di bawah harus ada. Ada korban juga enggak Bang? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Selain akses jalan yang sulit dilewati, untuk rumah warga ada yang kena apa enggak Bang? Untuk kumir raya tidak, hanya sebagian saja di sini, tapi halaman saja tidak masuk rumah. Saat berita ini dibuat pada Senin Dinihari, banjir mulai surut. Kemacetan arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dan Bengkulu melalui Lampung Utara sudah berangsur terurai.